Saya mohon maaf karena undangan yang tiba di saya menurut saya cukup mendadak sehingga saya tidak bisa pergi ke kendari. Namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panitia dan teman-teman semua, saya hari ini bersedia untuk tetap menyampaikan materi saya dalam bentuk online. Mohon izin saya share screen. Baik Bapak-Ibu, ini terima kasih undangan telah disampaikan kepada Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Tadi malam Bapak Ketua Umum, Ii Dewa Gede Suki Hamrata menyampaikan salam kepada Bapak-Ibu semua. Selamat pagi. Menyampaikan salam kepada Bapak-Ibu semua, kira-kira apa yang hari ini akan saya sampaikan dapat menjadi wawasan untuk Bapak-Ibu bisa melakukan pengembangan di Asosiasi Profesi Farmasi. Baik Bapak-Ibu, ada lima hal yang ingin saya sampaikan dalam mengenal Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia ini. Pertama adalah saya ingin memperkenalkan apa sih BPI itu, lalu bagaimana struktur organisasi BPI, kemudian mengapa teman-teman yang menjadi perencana pembangunan itu harus menjadi anggota BPI, lalu apa program kerja pengurus nasional BPI sebagai feedback dari menjadi anggota BPI, tentu teman-teman harus paham juga sih, harus memanfaatkan juga program kerja dari PNBPI. Lalu apa manfaat menjadi anggota BPI? Baik teman-teman, apa sih BPI itu? BPI itu adalah organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang V tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di pasal 126, sangat jelas disebutkan di situ bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat 2, ini di dalam ayat 3, maka asosiasi profesi, korps profesi ASN, rupiah Indonesia itu memiliki fungsi melakukan pembinaan dan pengembangan profesi. Kemudian melakukan perlindungan hukum dan advokasi dan memberikan rekomendasi apabila ada pelanggaran kode etik. Kemudian menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, secara lebih rinci mengenai organisasi profesi, itu kemudian ada di dalam aturan turunannya, yaitu PP-17 tahun 2020, jumto PP-11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Di pasal 101, ayat 2, di situ disampaikan bahwa setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, dalam hal jabatan fungsional perencana, maka organisasi profesi dimaksud adalah perkumpulan perencana pembangunan Indonesia. Yang anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya telah kita miliki sejak tahun 2004, artinya asosiasi profesi perencana pembangunan ini sudah ada sejak 2004. Dulu namanya adalah Asosiasi Profesi Perencana Pembangunan Indonesia, atau AP2I. Nah, sejak 2018 telah beralih nama menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Itu sesuai dengan rekomendasi nama dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, organisasi profesi, Bapak-Ibu, memiliki dasar hukum berikutnya, yaitu Peraturan Penteri PAN-RB nomor 4 tahun 2020. Peraturan PAN-RB nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana di pasal 56 disebutkan bahwa setiap perencana wajib menjadi anggota PPPI. Dan lebih lanjut, PPPI lah yang melakukan pembinaan secara profesi. Ini putipan dari lembar di mana ayat 56 itu berada. Ini di sebelah kanan ini ada. Baik, Bapak-Ibu, tugas organisasi profesi dengan demikian sesuai dengan amanat undang-undang dan amanat regulasi turunan lainnya, ada tiga. Yaitu merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah berhimpunnya para perencana pembangunan. Dan organisasi profesi ini dibentuk, selain menjadi wadah bagi anggotanya, juga dibentuk untuk merumuskan dan menjalankan kode etik profesi. Kode etik profesi ini etika perencana. Nah, ini di dalam wujudnya kode etik profesi ini bentuknya adalah etika perencana pembangunan Indonesia yang sudah diwujudkan dalam bentuk perben PPN 18 tahun 2017-18 tahun 2017 tentang kode etik profesi perencana. Kemudian merumuskan kompetensi profesi dan memperjuangkan tegaknya kebebasan profesi bagi para anggota. Fungsi organisasi profesi, Bapak-Ibu, ada empat, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi, kemudian memberikan perlindungan hukum dan advokasi, memberikan rekomendasi pelanggaran kode etik bila ada, dan menyelenggarkan usaha untuk meningkatkan kompetensi para anggota. Nah, ini adalah gambar pelantikan-pelantikan dari kepengurusan periode-periode sebelumnya yang mana ketua umum dan sekretaris jenderal beserta jajaran itu dilantik oleh Bapak Menteri Perencanaan Fungsional Kepala Bapak Penas selaku pembina jabatan fungsional perencanaan. Kemudian saya akan masuk ke bab kedua, yaitu mengapa menjadi anggota profesi? Pertama adalah karena kewajiban. Jadi mengapa menjadi anggota profesi? Alasan pertama adalah karena kewajiban. Jadi berdasarkan peraturan Menpan RP nomor 4 tahun pasal 56, menjadi anggota PP-PPI itu adalah suatu kewajiban. Nah, problemnya saat ini sengaja kami... Halo Pak, ada yang meng-unmute saya tadi. Halo? Sudah Pak. Iya. Minta tolong operator Zoom-nya supaya meng-unmute yang tidak bicara. Tapi tadi saya kena unmute. Gak apa-apa. Berikutnya, jadi kenapa menjadi anggota PP-PI? Pertama adalah karena kewajiban. Kemudian, nah ini ada arahan dari Bapak Sesmen BPN, Kepala Sesmen BPN Sekretaris Utama Bapak Penas. Bapak Himawan Hari Yoga yang menyampaikan bahwa menjadi anggota PP itu wajib. Nah, persoalannya memang hingga saat ini kami sebagai organisasi profesi belum memberikan surat edaran kepada teman-teman mengenai kewajiban tersebut. Jadi hanya bersifat semi-obligasi. Jadi semi-belum sepenuhnya wajib. Takutnya nanti malah memberatkan aktivitas teman-teman yang sudah sangat padat. Kemudian yang kedua, mengapa menjadi anggota PP-PI adalah karena adanya pembinaan profesi. Jadi PP-PI melakukan pembinaan profesi, pembinaan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi perencana pembangunan. Dalam hal pembinaan profesi, kita memberikan banyak sekali pelatihan-pelatihan subtantif terkait dengan profesi sebagai perencana. Kemudian dalam pembinaan kompetensi, kita sering sekali menjadikan para perencana dari seluruh Indonesia itu untuk dapat meningkat kapasitasnya bukan sekedar dari aspek substansi, tapi juga dari aspek pengkaderan. Jadi kami juga berfungsi melakukan pengkaderan kepada anggota agar para anggota mampu menjadi ASN yang memiliki keunggulan. ASN yang dapat diandalkan oleh instansi masing-masing, dan syukur-syukur pengkaderan tersebut dapat menjadikan ASN yang bersangkutan itu memiliki karir yang lebih baik. Dan Alhamdulillah beberapa dari hasil pembinaan kompetensi kami, itu banyak ASN anggota PP-PI yang karirnya meningkat. Baik itu vertikal sesuai dengan jalur fungsional, ataupun horizontal vertikal masuk ke jalur struktural dan menjadi pejabat yang setingkat lebih tinggi levelnya. Kemudian juga melakukan peningkatan kualifikasi perencana pembangunan. PP-PPI memiliki lembaga sertifikasi profesi Bapak-Ibu, yaitu PT LSB Renbang, yang mana PT LSB Renbang itu bekerja secara profesional untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Nah, perencana itu memiliki SKKNI, jadi memiliki syarat kecakapan khusus untuk bisa memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai perencana pembangunan. Ini sifatnya tidak wajib, namun diperlukan bagi mereka yang ingin membidangi perencanaan secara lebih profesional dan secara lebih advance. Kemudian yang berikutnya adalah pembinaan etika. Jadi, PPI melakukan pembinaan etika itu kepada teman-teman yang mungkin menghadapi permasalahan dengan pimpinan. Itu kita biasanya melakukan penyelidikan dan penentuan siapakah sebetulnya dalam hal tersebut yang melakukan pelanggaran etika. Apakah perencana tersebut benar melakukan pelanggaran etika ataukah jangan-jangan lingkungan yang membuat pekerjaan menjadi tidak baik atau bahkan pimpinan yang mungkin melakukan pelanggaran etika. Nah, kemudian kita memberikan jalan tengah. Dalam hal tersebut, maka bisa muncul fungsi kita yang keempat, yaitu kita bisa memberikan advokasi kepada anggota untuk memperoleh hak-haknya. Beberapa advokasi yang pernah kita lakukan misalnya adalah mengenai pemberian tukin. Pemberian tukin bagi fungsional perencana di suatu instansi yang mana berdasarkan peraturan presiden, jabatan fungsional perencana hasil penyetaraan itu tetap dapat memperoleh tek humpi yang sama sebelum ketika dia masih distruktural. Ketika dia masih distruktural. Nah, ketika dia sudah penyetaraan dan menjadi berencana, ternyata tek humpinya turun. Nah, ini beberapa kali kami melakukan advokasi dan Alhamdulillah beberapa sudah berhasil memperoleh tek humpi yang sama sebelum dia melakukan penyetaraan ke fungsional. Kemudian terakhir, kami menyampaikan, mengapa menjadi anggota BPI? Karena kami memfungsikan BPPP ini sebagai sahabat. Jadi, BPPP ini menerima banyak sekali keluhan dan undek-undek yang seringkali tidak memiliki saluran untuk disampaikan kepada instansi pembina. Maupun lembaga lain, maupun atasan langsungnya. Atasan langsung yang bersangkutan. Nah, itu biasanya kami memiliki WA Group yang sangat banyak sekali. di setiap region kami punya WA Group. Dan kebetulan, misalkan saya menjadi, pasti di situ saya menjadi anggota WA Group tersebut, undek-undeknya banyak sekali. Nah, ini saluran undek-undek ini penting supaya ada katarsis, penyaluran beban itu supaya tidak hanya di dirinya sendiri, tapi juga beban itu bisa dirasakan sama-sama oleh para pengurus. Ini, kita memfungsikan sebagai teman, Bapak-Ibu. Ini penting sekali. Teman untuk bisa diajak diskusi. Bahkan banyak ada 5-6 orang itu yang sampai sekarang itu kalau punya masalah itu selalu misalkan mengadunya itu melalui WA, itu sampai malam-malam bisa sampai berjam-jam. Itu kita layani, Bapak-Ibu. Yaitulah tugas sebagai pengurus memang adalah pengabdian. Benar-benar kita menjadi sahabat buat anggota. Nah, bagaimana struktur organisasi PPPI, Bapak-Ibu? Struktur organisasi PPPI itu menganut sistem matriks, yaitu berbasis tugas kewilayahan dan tugas sektoral. Unit kerja sektoral dapat mengisi kebutuhan unit kerja kewilayahan dan sebaliknya unit kerja kewilayahan dapat mengisi kebutuhan unit kerja sektoral. Karena sifat anggota kami itu ada dua, yaitu ASN Pusat dan ASN Daerah. Yang mana pembinaan ASN Pusat belum tentu sama, pembinaan yang dilakukan kepada ASN Pusat belum tentu sama dengan pembinaan yang dilakukan bagi ASN Daerah. Misalkan dalam hal kesulitan bagi anggota yang menjadi tim penyusun rencana kerja pemerintah. Nah, ini sifat sistematika substansi dari RKP, rencana kerja pemerintah yang dilakukan oleh teman-teman pusat dan rencana kerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh teman-teman ASN Daerah, ini sistematikanya berbeda. Sistematikanya berbeda. Sehingga pola pembinaannya pun harus paralel dua arah, yaitu sektoral dan kewilayahan. Inilah sebabnya kami memilih bentuknya adalah organisasi matrik. Misal dalam suatu pelatihan, itu materinya banyak yang memang didominasi oleh materi-materi yang terkait dengan kepentingan ASN Pusat. Nah, itu buat teman-teman ASN dari daerah, boleh jadi akan kesulitan untuk ke situ. Demikian pula sebaliknya, bila kita menyampaikan substansi materi yang terkait dengan materi yang banyak memperoleh manfaatnya adalah ASN Daerah, laka yang ASN Pusat juga kesulitan. Sehingga kita mempunyai sistem organisasi matrik seperti ini, kita punya empat ketua, di mana di dalam setiap keketuaan itu mewakili wilayah kerja. Ketua satu, wilayah kerja pusat. Ketua dua, wilayah kerja Papua-Maluku. Ketua tiga, wilayah kerja Kepulauan Bali-Nusra dan Sulawesi. Kemudian ketua empat, mewakili wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di mana di setiap keketuaan ini, itu ada tiga direktorat, yaitu Direkturat Pengembangan Kompetensi, Direkturat Pengembindaan Organisasi, dan Direkturat Pengembangan MISE. MISE itu melakukan fasilitasi seminar dan pameran. Nah, di semua keketuaan ini memiliki direktorat yang sama, hanya beda wilayah. Kemudian, masing-masing direktorat ini bisa bekerja sama. Jadi, ada Direkturat Pengembangan Kompetensi Perencana Wilayah 1, ada Direkturat Pengembangan Kompetensi Perencana Wilayah 2, Wilayah 3, Wilayah 4. Ini bisa bekerja sama. Dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana. Kami juga ada lembaga pusat. Ini di sebelah paling kanan ini ada lembaga pusat, yang nemenklaturnya sama. Hanya bentuknya dia namanya pusat. Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana. Nah, kalau di keketuaan ini sesuai dengan regionnya. Jadi, Direkturat Pengembangan Kompetensi Perencana Wilayah 4. Nah, ini dalam hal pelaksanaannya, ini bisa bekerja sama. Dan seringkali memang dilakukan sama-sama. Antara Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana dengan Direkturat Pengembangan Kompetensi Perencana Wilayah 4. Itu melakukan kegiatan sama-sama. Ini struktur organisasi Bapak-Ibu. ada 28 pejabat di dalamnya yang masing-masing memiliki status equal dengan ESLON II. Kalau dikatakan ESLON II di jabatan struktural, ini equal. Sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang baik ketika mereka harus berkoordinasi dengan kepala dinas atau berkoordinasi dengan Direktur atau ESLON II yang ada di Kementerian Lembaga. Nah, struktur vertikal organisasi PNPPI, Bapak-Ibu, itu ada dua jenis komisariat, yaitu Komisariat Kementerian Lembaga dan Komisariat Wilayah. Jadi, setelah pengurus nasional, itu kami langsung masuk ke dalam Komisariat Kementerian Lembaga dan Komisariat Wilayah. Jadi, tidak ada pengurus provinsi, tidak ada pengurus kabupaten, itu tidak ada. Langsung Komisariat. Saat ini kami memiliki 42 Komisariat, Bapak-Ibu. 42 Komisariat, 27 Komisariat Kementerian Lembaga, dan sisanya 18 Komisariat Wilayah. Komisariat Wilayah itu terbentuk dan bernaung di jajaran pemerintah provinsi, yang paling banyak, tapi ada juga yang berada di jajaran pemerintah kabupaten kota, bila anggota perencana di situ lebih dari 10 orang, dan memang berniat untuk membentuk Komisariat Wilayah sendiri. Itu ada. Jadi, kita memberikan hak kepada mereka untuk membentuk Komisariat Wilayah di level kabupaten kota. Ada tiga di PPPPI, ada tiga Bapak-Ibu Komisariat Wilayah di wilayah kabupaten kota. Nah, untuk pembentukan Komisariat, itu dilakukan pada suatu instansi Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, bisa Pemerintah Daerahnya itu tadi saya sampaikan, bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Yaitu apabila terdapat lebih dari 10 JV, maka instansi tersebut dapat mendirikan Komisariat Kementerian Lembaga setempat atau Komisariat Wilayah setempat. Kemudian yang penting, Bapak-Ibu, apa sih program kerja PPI? Program kerja PPI ada tiga, Bapak-Ibu. Yaitu profesional organisasinya, artinya dalam pengelolaan organisasi ini, PPPPI itu benar-benar bekerja secara profesional. Artinya, misalkan surat-menyurat, itu paling dasar. Itu penting sekali buat kami, selain karena disiplin dalam pengarsipan, disiplin dalam dokumentasi, juga disiplin dalam perorganisasi. Kemudian profesional manusianya. Jadi para anggota ini memang harus benar-benar profesional. Kalau dia menyatakan dirinya sebagai jabatan funksional perencana, maka dia harus tahu. Harus tahu kompetensi-kompetensi dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang perencana. Kemudian profesional produknya. Jadi kalau manusianya, anggota PPI-nya sudah, anggota PNP-PPI-nya sudah profesional, tentu ini harus dibuktikan. Nah, wujudnya adalah produknya itu harus berkualitas. Inilah yang kita sebut sebagai profesional produk. Kemudian Bapak-Ibu, untuk menjalankan program kerja PPI, kita itu merujuk kepada visi dan misi dari Bapak Ketua Umum, Idewa Gede Sugiyamrta, pada saat beliau terpilih sebagai Ketua Umum. Nah, misinya itu ada tiga. Senyampang atau sejalan dengan program kerja PPI, yaitu profesional organisasinya, profesional insan perencananya, dan profesional produk perencana pembangunannya. Nah, kita punya target itu membangun 148 komisariat. Saat ini sudah ada 48 komisariat, dan ada juga 18 komisariat in official. Jadi, sebetulnya ada 48 komisariat definitif, dan 18 komisariat in official. Jadi, komisariat in official itu di sana telah berkumpul lebih dari 10 fungsional, namun belum ada komisariat resminya. Namun kita anggap koordinasi yang dilakukan oleh seseorang di situ sebagai komisariat in official. Nah, itu jumlah totalnya bisa menjadi 76, sebetulnya komisariat kami, Bapak-Ibu. Nah, targetnya 148. Ini memang agak berat, karena memang banyak teman-teman mungkin yang belum, teman-teman kementeran lembaga yang mungkin belum menyadari pentingnya menjadi anggota PPPI. Bukan sekedar kewajiban, tapi juga kemanfaatannya sebetulnya ada. Nah, ini program kerja kami di 2001-2024. Bapak-Ibu mengoptimalkan koordinasi organisasi profesi, meningkatkan koordinasi antara PPI di antara pengurus pusat dengan komisariat, mengoptimalkan peran PPI dalam pembentukan komisariat, kerjasama data. Ini, Alhamdulillah, kami sudah memiliki data yang sangat lengkap sekali. Anggota PPPI kami, Bapak-Ibu, hingga kini telah mencapai sekitar 2.800 dari 13.000 perencana yang mendapatkan status sebagai jabatan fungsional perencana. Dari 13.000-an itu, Alhamdulillah sudah 2.800-an menjadi anggota PPPI. Kemudian, peningkatan kapasitas. Ini yang penting, Bapak-Ibu, yaitu kita melakukan pendidikan bagi anggota, baik itu melalui diklat subtantif, seminar, maupun sosialisasi. Nah, inilah yang akan saya masuk ke dalam bab lima, apa manfaat jadi anggota PPPI. Pertama, tentu mengikuti musyawarah nasional. Ini jelas. Mengikuti musyawarah nasional, di sana ada proses seminar, diskusi-diskusi. Di sana para anggota yang terdaftar itu bisa hadir di situ dan mengikuti semua event yang dilaksanakan pada saat musyawarah nasional. Kemudian, mengikuti pembinaan penulisan policy paper. Antara lain, diwujudkan melalui PPPPI Innovation Award. Itu red carpet bagi teman-teman anggota yang memiliki kemampuan yang baik dalam menulis policy paper. Dan policy paper ini, Bapak-Ibu, tidak hanya untuk lomba ini, tapi juga sebagai cara untuk melakukan pelatihan pembinaan penulisan policy paper. Nah, untuk kenaikan jenjang jabatan dari perencana muda ke media, media ke utama, itu kuncinya adalah mampu menulis policy paper sesuai dengan standar perencana pembangunan. Nah, ini Bapak-Ibu. Nah, inilah salah satu manfaat jadi anggota PPPI bisa mengikuti PPPPI Innovation Award. Kemudian mengikuti talk series. Jadi, talk series itu dilakukan sejak tahun 2021. Itu setiap Sabtu kita, setiap hari, setiap, talk series itu di hari kerja dilakukannya. Di hari kerja, nah kita sejauh ini sudah, sejauh ini kita sudah menyelenggarakan talk series sampai sekitar 30 judul, Bapak-Ibu. Sekitar 30 judul sampai tahun 2023 ini. Kemudian kita juga meningkatkan peningkatan kapasitas anggota secara online sejak Juni sampai November 2021. Kita sebut ini sebagai forum rutin Sabtuan. Jadi, setiap Sabtu kita menyelenggarakan selama 2 jam dari jam 9 sampai jam, selama 3 jam dari jam 9 sampai jam 12, setiap hari Sabtu. Ini forumnya Sabtuan. itu kita menyelenggarakan forum diskusi Sabtuan secara online. Itu meliputi antara lain tata cara penyusunan SKP, tata cara penyusunan lampiran SKP, bagi JFP, tata cara penyusunan matriks peran hasil, kemudian tata cara penyusunan DUPAK, kemudian ini sekarang sudah enggak lagi, kemudian keterampilan penyusunan laporan kegiatan perencanaan subunsur identifikasi, dan seterusnya. Jadi, ada sekitar 16 topik yang kita sampaikan setiap hari Sabtu, ini berulang. Ini berulang, Bapak-Ibu. Jadi, misalkan topik ke-10, ini dianggap penting. Ini teman-teman bisa minta. Teman-teman bisa minta untuk ini diulang lagi di minggu depan, Pak. Nah, itu bisa. Kemudian peningkatan kapasitas anggota secara offline, tetap buka. Ini forum yang dilakukan sesuai dengan permintaan. Jadi, yang meminta itu biasanya adalah komisariat. Jadi, misalkan komisariat wilayah Lampung, minta agar dilakukan peningkatan anggota komisariatnya secara offline, tetap buka. Itu, terus topiknya, misalkan pendampingan praktek penyusunan laporan kegiatan perencanaan sub-unsur identifikasi, nah, silahkan. Itu nanti pembicaranya bisa minta dari komisariat, minta ke pengurus nasional, nanti pengurus nasional akan mencarikan pembicaranya. Dan pembicaranya bisa dari instansi teknis terkait, bisa juga dari kami, pengurus nasional sendiri, sebagai pembicara. Bisa juga dari komisariat lain yang sudah memiliki keahlian lebih. Nah, itu ditularkan kepada komisariat tetangganya. Ini contoh-contoh judul-judul Bapak-Ibu, yang sudah dilaksanakan, jadi sudah banyak sekali. Antara lain adalah tryout puji kompetensi tertulis dari jenjang JHP pertama ke muda, juga tryout puji kompetensi tertulis dikenaikan jenjang JHP muda ke media. Ini dalam setahun itu bisa lima kali. Ini khusus untuk tahun 2023, itu sudah berjalan tiga kali. Sudah berjalan lima kali, Bapak-Ibu. Lima kali. Yang keenam kalinya itu nanti di bulan Oktober. Itu keenam. Jadi tryout puji kompetensi tertulis kenaikan jenjang jabatan JHP muda ke media. Itu bulan Oktober. Itu yang keenam kali. Yang diselenggarakan oleh PNPBI. Ini Bapak-Ibu program-programnya ada 17, yang offline. Tadi yang online itu ada sampai 16 judul. Kemudian yang offline itu hingga 17, bahkan lebih, Bapak-Ibu. Karena ada juga kelas mandiri. Ini sesuai dengan kebutuhan Kementerian Lembaga dan Pemda yang bersangkutan dalam pembinaan JHP. Bahkan kami juga misalkan diajak oleh suatu instansi non-pemerintah itu untuk menyusun suatu dokumen. Misalkan oleh Indonesian Development Data Scientist Association juga bersama dengan GTZ, Deutsche Gesellschaft for Technischen Zusammenarbeit, juga bersama Wahana Visi Indonesia, kita sering diajak menyusun suatu dokumen. Nah itu kita kemudian bekerjasama dengan teman-teman JHP yang juga ada di Komisariat untuk menyusun ini. Ini dalam rangka apa? Untuk supaya anggota itu punya pengalaman, Bapak-Ibu. Pengalaman menyusun rencana yang baik. Dan tentu saja dokumen tersebut harus baik juga. Nah itulah profesional anggotanya, profesional manusianya, dan profesional produknya. Nah ini contoh-contoh training reguler yang sudah kita lakukan, Bapak-Ibu, yang ada di website kami. bagi Bapak-Ibu yang telah memperoleh file paparan kami, ini bisa langsung diklik, Bapak-Ibu. Nah ini kalau bisa langsung diklik, ini bisa masuk ke dalam website, website ke penyelenggara training kami, yaitu SPMI. Di sini tersedia training-training yang dilakukan oleh PNPPI bekerjasama dengan SPMI. SPMI itu lembaga profesional kami, Bapak-Ibu. Jadi kami bekerjasama dengan, kami mempunyai organisasi profesional, organisasi yang memang dibentuk untuk bukan sekedar sebagai konsumtif, tapi juga organisasi yang sifatnya produktif. Kemudian ini adalah Live Lab Innovation Award, PPPPI Innovation Award. Tadi yang saya sampaikan, ini adalah salah satu forum untuk pelatihan kompetensi penulisan policy paper. Ini 10 orang ini, juaranya Bapak-Ibu, ada 10 juara, dari waktu itu pesertanya ada 80-an, yang tersaring 10 orang ini. 5 besarnya itu nanti nggak ada ya, juara 1, 2, 3, nggak ada, hanya ada 5 besar. 10 besar ini mereka presentasi, jadi sekaligus latihan presentasi di depan juri, sekaligus latihan presentasi ini penting, karena kalau untuk uji kompetensi juga mereka harus presentasi dihadapan tim penilai yang sangat ketat sekali. Kemudian dari 10 itu dipilih 5 orang ini yang menjadi terbaik. Tapi tidak ada juara 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada, yang 5 terbaik. Nah, setiap yang terbaik tadi itu mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Jadi selain mendapatkan hadiah 5 juta rupiah, tulisannya sudah pakem, sudah standar, kemudian punya kemampuan, experience menghadapi ujian bersama tim penilai dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam melakukan penulisan substansi yang baik. Ini contoh-contoh leaflet, forum Sabtuan, Bapak-Ibu, ini teknik literatur review, ini ada sistem informasi geografis, ini ada laporan kegiatan berencana sepunsur evaluasi, kebetulan saya sendiri sebagai narasumbernya, ini adalah pembangunan aplikasi internal, ini peserta training tata kelola penilaian angka kredit, kebetulan saya sendiri, ini pelatihan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, ini kalau Bapak-Ibu klik di sini, ini muncul nanti, klik gitu, nanti akan muncul rekaman. Akan muncul rekamannya seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, jadi bersyukur kita di zaman Zoom ini, forum Zoom kita bisa kita rekam dan kita unggah di YouTube, sehingga bisa memberikan nilai lebih bagi teman-teman yang belum sempat ikut pelatihan itu, bisa melakukannya, bisa mengikutinya secara rekaman. Ini format, ini pelatihan format policy paper, terus kemudian, nah, terakhir, bagaimana cara menjadi anggota PPI? Cara menjadi anggota PPI, bagi anggota baru yang belum pernah menjadi anggota PPI, cirinya adalah tidak punya nomor anggota, itu membayar uang pangkal 200 ribu, sekali bayar seumur hidup. Lalu, iuran tahunan sebesar 250 ribu per tahun. Nah, itu buat anggota lama yang sudah punya nomor anggota, cukup membayar iuran tahunan 250 ribu rupiah per tahun. Jadi, saya kira murah Bapak-Ibu dibandingkan dengan manfaat berbagai macam pelatihan yang mereka dapatkan. Saya kira itu, Bapak-Ibu, mungkin saya menyelesaikan paparan saya saat ini, supaya ada kesempatan buat Bapak-Ibu yang bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Halo, Pak. Apakah terdengar suara saya, Pak? Baru saja terdengar, Pak. Tadi belum. Baik. Terima kasih, Pak, atas paparannya. Komprehensif sekali, lengkap. Kalau kami melihat bahwa P3 ini ternyata sudah tancap gas banget, Pak ya. Sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan, engagement dengan anggota juga sudah bagus sekali, sepertinya berbukti dari beberapa kegiatannya, kontribusi dari anggota sangat banyak. Mungkin untuk sesi diskusi karena Pak Rendy juga memiliki keterbarasan waktu, kami persilahkan untuk satu sesi pertanyaan ini, tiga penanya. mungkin dari yang luring di sini ada pertanyaan. Tiga. Oh, Buati. Mungkin Bapak-Ibu ada lagi. Dua. Satu lagi mungkin untuk sesi pertama ini. Dari sisi kanan, apakah ada pertanyaan? Sisi tengah? Baik, mungkin kami persilahkan. Bu Ati terlebih dahulu. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih, Pak Rendy, atas yang disampaikan oleh Pak Rendy. Perkenalkan, Pak. Tadi saya memperhatikan, menyimak apa yang Bapak sampaikan. Ternyata sudah cukup lama juga ya, Pak, P3I ini yang mulai berdiri ya, yang saya bandingkan, saya sekolah-sekolahnya mau membandingkan dengan yang PFFI ya, Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, tadi terlihat bahwa ada kepengurusan-kepengurusan daerah ya, Pak. Jadi ada ketua 1, 2, 3, 4 ya, Pak, yang berdasarkan wilayah-wilayah. Mohon info, Pak, berapa lama kepengurusan daerah itu bisa terbentuk di P3I ya, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan ketua wilayah itu seperti apa, Pak, pemilihan ketua wilayah dan anggota-anggotanya itu bagaimana, Pak, di P3I. Kemudian yang ketiga, Pak, tadi saya lihat juga ternyata kegiatan Bapak cukup banyak, dan tadi Bapak menyampaikan uang pangkal 200 ribu per orang ya, Pak, sekali seumur hidup. Kemudian ada uang yurang tahunan. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, jadi yang Bapak sampaikan tadi segitu banyak, itu biayanya dari mana, Pak? Mohon info juga, itu yang ketiga. Kemudian yang izin, Pak, langsung, boleh? Tiga dulu ya? Ya udah. Tiga dulu deh, Pak. Mungkin demikian, Pak, saya kembalikan kepada Pak Edi. Mudah-mudahan tidak terlampau cepat saya bicara ya, Pak. Makasih. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin langsung pertanyaan kedua, Pak Dana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak perkenalkan nama saya, Dana, dari bidang manajemen organisasi PPMI. Yang ingin saya tanyakan, mungkin langsung saja Bapak, terkait dengan tugas dan fungsi dari organisasi profesi ya. Mungkin seperti yang tadi sudah digambarkan sebelumnya, terdapat beberapa irisan atau kesamaan antara tugas dan fungsi organisasi profesi dengan tugas dan fungsi instansi di mana si profesi itu bernaung. Sebagai contoh, mungkin tadi ada terkait dengan pengembangan profesi, pembinaan etika, advokasi, dan lain-lain. Mungkin mohon izin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi irisan tersebut, kerjasama apa yang dilakukan oleh organisasi profesi dengan instansi tempat profesi tersebut bernaung, sehingga bisa saling mendukung untuk meningkatkan kinerja dari profesi itu tersebut. Kemudian yang kedua, Pak, mungkin yang bersifat teknis, itu adalah dalam organisasi profesi tentu salah satu kewajiban utama untuk menjadi anggota adalah menempati jabatan fungsional tertentu tersebut, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika salah satu atau anggota dari organisasi profesi kemudian bertindah tugas menjadi pejabat yang bersifat struktural, apakah keanggotaannya di organisasi profesi tersebut otomatis hilang atau seperti apa? Terima kasih. Baik, kurang lebih ada lima pertanyaan inti, Pak Randi. Ya, oke. Pertama, tadi, sudah, oh, bisa langsung, Pak, ya. Terima kasih. Silahkan, Pak. Saya lupa yang kedua tadi, Bu, apa ya? Jadi, pertama adalah terkait dengan berapa lama kepengurusan komisariat, kemudian yang kedua, mekanisme pemilihan pengurus wilayah, yang ketiga adalah sumber pembiayaan setiap kegiatan, yang keempat terkait dengan bagaimana, apa, fungsi, ya. O, P, O, P dengan instansi pembiayaan, yang kelima adalah bagaimana jika ada pertanyaan, Pak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, penyusunan pengurus. Itu kita mengajukan penawaran, Bapak-Ibu, ke setiap komisariat. Setiap komisariat, kalau di situ ada komisariatnya. Kalau enggak ada komisariatnya, kami melakukan penawaran langsung ke kepala babedah. Kepala babedah provinsi dan kepala babedah beberapa, enggak semua ya, kepala babedah kompeten kota. Kalau kepala babedah provinsi, kami semua menawarkan. Nah itu biasanya ada feedback kepada kami, mereka mengajukan usulan nama-nama. Nah dari situ, kemudian kami memanggil nama-nama tersebut dan kita melakukan wawancara. Biasanya nama-nama yang diajukan itu tidak jauh-jauh dari yang kami kenal selama ini biasanya. Karena funksional itu kalau sudah aktif, ya itu-itu aja orangnya Bapak-Ibu. Jadi biasanya kami selalu kenal itu, jadi enak sekali. Kita sangat plun, sangat mengalir pada saat diskusi itu. Sangat enak sekali. Dari situ kemudian setelah yang bersangkutan setuju untuk diajukan sebagai pengurus, maka kemudian kita membuat draft surat keputusan Ketua Umum untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai funksionaris dalam pengurus nasional. Itu caranya Bapak-Ibu. Jadi yang pertama kita kirim surat, atau kalau misalkan kita sudah kenal baik dengan yang bersangkutan, kita membuat surat penawaran kepada yang bersangkutan, atau mungkin lewat WA gitu ya, WA ditawari lewat WA, Anda mau nggak jadi pengurus gitu. Terus kemudian yang kedua, setelah menyatakan kesediaan mau, dan atau diusulkan oleh Kepala Bapak-Ibu tadi itu, kemudian kita melakukan diskusi, wawancara. Setelah dari wawancara tadi mereka bersedia, dan kita sama-sama tahu itu antara kami dengan calon pengurus itu sudah sama-sama tahu, tugas masing-masing, maka kita membuat draft keputusannya, untuk kemudian nanti ditetapkan menjadi surat keputusan Ketua Umum. Kemudian mekanisme pemilihan pengurus wilayah, itu juga kita serahkan kepada koordinator wilayah, kita serahkan kepada koordinator wilayah yang sudah kita tetapkan, biasanya koordinator wilayah itu juga koordinasi sama kita, nah disitulah kita bisa mengusulkan, memberikan nama-nama, dan biasanya semua berjalan dengan baik, tidak ada, sama sekali tidak ada hal-hal yang tidak baik, Alhamdulillah sudah hampir 20 tahun, hampir 20 tahun asosiasi profesi perencana ini berjalan, Bapak-Ibu, itu selalu dalam suasana kekerabatan yang luar biasa, suasana kekeluargaan yang sangat luar biasa, Bapak-Ibu, jadi sangat baik sekali. Jadi pemilihan pengurus wilayah itu menjadi pengunangan dari pengurus wilayah, ketua pengurus wilayah pun itu dipilih oleh ketua umum dan sekjen, kemudian pengurus wilayah memilih tiga orang, membantu dia, direktoratnya, dan itu seringkali dilakukan, bukan seringkali ya, pasti 100% pasti dikoordinasikan atau didiskusikan dengan ketua umum atau dengan sekretaris jenderal. Kemudian uang pangkal itu 200 ribu, uang iuran tahunan itu 250 ribu per tahun. Memang sedikit, Bapak-Ibu, oleh sebab itu kegiatan kami banyak yang bersifat memang online. Untuk kegiatan yang sifatnya offline, tatap muka, itu harus ada cost sharing dari penyelenggara. Jadi misalkan tadi, kalau untuk offline, itu harus ada yang bertanggung jawab. Komisariat mana yang bertanggung jawab? Misalkan yang mengusulkan adalah Provinsi Lampung, Komisariat Lampung. Maka Komisariat Lampung yang bertanggung jawab menyediakan tempat, menyediakan fasilitas tempatnya, hotelnya, sewa hotelnya, itu ditanggung oleh Komisariat Lampung. Kemudian pembicaranya itu dari pusat, dari pengurus nasional. Jadi pengurus Komisariat Lampung menyediakan tadi hotel dan kalau misalkan yang pembicaranya dari luar Lampung, tentu ada perjalanan dinas. Nah ini ditanggung oleh Komisariat Lampung. Itu cost sharing yang mereka sediakan harus tempat, dan kalau pembicara dari luar, perjalanan dinas dan hotel, penginapan, itu harus ditanggung oleh Komisariat Lampung. Kemudian untuk honor narasumbernya, itu dari pengurus nasional. Nah gitu cost sharingnya Bapak-Ibu. Sehingga kalau semua diandalkan pada uang pangkal dan uang yuran, itu sangat kurang sekali Bapak-Ibu. Tapi dengan adanya kebersamaan, cost sharing tadi itu, dari Komisariat dan dari pengurus nasional, maka kegiatan-kegiatan tadi itu, Alhamdulillah berjalan dengan sangat amat lancar sekali. Tidak ada masalah. Kemudian tugas dan fungsi organisasi profesi, Bapak-Ibu, itu jelas sekali ya. Sesuai dengan undang-undang, pembinaan etika perencana itu adalah pada organisasi profesi. Meskipun penetapan peraturannya itu dilakukan oleh peraturan menteri, namun penegakan etika profesi bagi perencana yang menjadi anggota, itu adalah pada organisasi profesi. Namun perencana yang tidak menjadi anggota, ini kan ada Bapak-Ibu, itu tidak menjadi tanggung jawab asosiasi profesi untuk melakukan pembinaan etika atau melakukan pemeriksaan kalau ada masalah. Bahkan kalau yang bersangkutan melakukan pengaduan, kita cek dulu yang bersangkutan anggota PPPI bukan. Kalau bukan anggota, ya kami mohon maaf tidak bisa membantu yang bersangkutan mengadvokasi kasusnya. Itu ada beberapa CFP yang mengadu kepada kami, kita cek yang bersangkutan itu anggota atau bukan. Kalau yang bersangkutan anggota, kita bantu. Kalau bukan, ya mohon maaf tidak. Sehingga kita harus profesional dan adil bahwa kegiatan kami hanya mereka yang hanya bagi perencana yang menjadi anggota PPPI. Syaratnya apa menjadi anggota? Yaitu mempunyai nomor anggota. Cara memperoleh nomor anggota adalah membayar uang pangkal sekali seumur hidup, 200 ribu dan iuran tadi itu per tahun. Kemudian kewenangan kegiatan. Kewenangan kegiatan. Kita sangat perat sekali bekerjasama dengan instansi pembina. Dalam hal ini adalah Kementerian BPN Bapak Penas dilaksanakan oleh PUSBIN Diklatren. Itu kita sangat bekerjasama dalam arti simbiosis mutualisme. Kita juga paham bahwa kesibukan PUSBIN Diklatren juga sangat tinggi, sehingga banyak kegiatan mereka yang juga tidak terlaksa, banyak fungsi mereka yang juga tidak dapat meng-cover seluruh kebutuhan perencana di seluruh Indonesia. Nah, khusus untuk perencana yang menjadi anggota BPPI, itu tugasnya dilakukan oleh BPPI. Kemudian jabatan funksional tertentu, maksudnya status keanggotaan JFP bila menjadi anggota BPPPI, itu kemudian terpilih menjadi pejabat struktural, maka yang bersangkutan masih tetap sebagai anggota. Tapi tidak memiliki hak untuk menjadi pengurus. Itu Bapak-Ibu. Jadi, status keanggota yang tetap, tapi tidak punya hak untuk menjadi pengurus. Pun kalau ada pengurus yang ditunjuk sebagai pejabat struktural atau promosi sebagai pejabat struktural, maka yang bersangkutan dalam waktu paling lambat, enam bulan, itu harus melepaskan jabatannya di pengurus nasional BPPI maupun di pengurus komisariat wilayah. Demikian, Bapak-Ibu, jawaban saya mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada Bapak-Ibu. Baik, terima kasih Pak Randi. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi, Bapak-Ibu? Teman-teman yang di Daring, apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa raise hand. Silakan. Baik, sepertinya karena paparan tadi Pak Randi sudah sangat jelas, Pak, kemudian tadi pertanyaannya juga sudah cukup mewakili. Kami mengucapkan terima kasih Pak Randi. Kita beri close yang meriah. Terima kasih banyak Pak Randi atas... Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu. Saya mohon maaf, bila tidak bisa bersama Bapak-Ibu dikendari ya. Insya Allah kapan-kapan kita bisa sama-sama di satu tempat. Baik, Pak Randi, terima kasih banyak. Kami akhiri, sisi pada... Saya Moni Cinlef, Pak Moderator, Bapak-Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.